PASANGAN GANDA PUTRI INDONESIA PASANGAN GANDA PUTRI INDONESIA LANI TRIAMAYA SARI DAN LASEL ALISIA ROS BERHASIL MEMASTIKAN DI ROLOS KE BABAK 16 BESAR KAOHUSYUNG MASTER 2024 Kepasiatan itu didapat setelah GANDA PUTRI HAJIKAN DADAKAN itu mampu mengalahkan wakil tuan rumah CIUPIN CIANG dan TU CIOIDUNG pada babak 32 besar Bermain di KA Arena KOSHYUNG TAIWAN LANE dan RASEL yang dipasangkan untuk debut di turnamen BF Tour Super 100 ini menang dengan cukup nyaman dalam 2 game yakni dengan skor 21-13 dan 21-9 Kemenangan tersebut bahkan diraih hanya dalam 24 menit saja PASANGAN ini merupakan tanda berdadakan menyusul situasi masing-masing partner asli mereka RIPKA SUGIARTO yang notabene pasangan asli RANI memutuskan pensiun untuk fokus pada persiapannya membangun rumah tangga bersama pemain ganda putra Indonesia yakni Mohamad Rian Ardianto sedangkan Melissa Trias Pospita Sari yang merupakan partner asli RASEL sedang di landam musibah cedera ACL yang terjadi saat latihan di Platnas Bebas ICI Payung sempat debut pertama kali dipasangkan pada ajang Uber Cup 2024 kelanjutan duit ini ternyata juga turut didaftarkan untuk debut pada turnamen BF individual aksi mereka pada turnamen Kahusyung Master 2024 diawali dengan kemenangan yang menyakingkan bahkan dengan permainan yang cukup menjanjikan walau terkadang terjadi miskomunikasi dari sisi rotasi Lani dan RASEL langsung nyetel dengan serangan agresif mereka tidak mau mengajak adu rally lop khas sektor ganda putri dalam menghadapi pasangan tuan rumah itu terus menyerang menjadi kunci mereka mampu menang 21-13 di game pertama pada game kedua defense Lani dan RASEL juga solid susah ditembus lawan sesekali mereka kedolongan dari Dorsok Talus lawan tetapi hal itu tidak mengurangi dominasi pasangan Indonesia tersebut Lani dan RASEL unggul secara telak sampai sekolah 18-8 hingga akhirnya mengunci kemenangan dengan kedudukan akhir 21-9 pada game kedua kemenangan Lani dan RASEL ini turut menyusul langkah positif kompatriat mereka yakni Jisita Putri Miantol dan Bebi Setianingo Jisita Bebi juga mampu mengalahkan wakil tuan rumah lainnya Wang Shushin dan Hugi Minchan dalam dua game langsung dengan skor 21-8 dan 21-18 nah Batman Terlopos gimana nih kalau menurut kalian tentang masa depan pasangan Lani dan juga RASEL tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar dan juga RASEL Terima kasih.